Sementara topemirsa kebijakan pemberlakuan PSBB di Jakarta dan sejumlah kota besar berdampak langsung bagi lumpuhnya usaha jasa transportasi bus antar kota. Aktivitas lumpuh sudah dalam dua pekan terakhir, tanpa adanya keberangkatan penumpang. Cabang perusahaan otobus Pahala Kencana yang berlokasi di Jalan Raya Jumbung, Jember dalam dua pekan terakhir praktis tak memberangkatkan armada. Salah satu perusahaan jasa transportasi antar kota yang melayani rute keberangkatan Jember, Jakarta ini mengaku tak satupun ada calon penumpang yang datang untuk memesan tiket. Kondisi ini telah terjadi sejak dua pekan terakhir, sebagian karyawan telah dirumahkan. Aktivitas praktis lumpuh tanpa keberangkatan armada bus. Dan karyawan yang ada hanya bertugas melakukan monitoring customer. Yang jelas kita biasanya rutin tiap hari melayani ya rute Banyuwangi, Jakarta, Sumatra. Dengan kondisi seperti ini kita nggak jalan jadinya. Karena yang jelas kita kan tergantung dari banyak sekitnya penumpang. Karena penumpangnya nggak ada kan, yang jelas buat biaya operasional kita kan nggak cukup lagi. Jadi akhirnya karena kondisi seperti ini, dengan penumpang yang sedikit ke Jakarta ya kita untuk nggak berpaksa itu sementara waktu. Ini sudah berapa lama Pak? Kurang lebih dua mingguan. Kita udah nggak operasi. Kalau kondisi seperti ini, apa aktivitasnya? Yang jelas kita dapat instruksi kan giliran, maksudnya giliran dibagi. Karena paling nggak kita kan harus buka. Karena kan kita ngasih info kepada customer, kenapa nggak jalan dan sebagainya. Dan nanti apabila ada kiriman ke Jakarta kan kita harus buka juga. Tapi kiriman itu nggak pasti. Jika hari normal, setiap hari dipastikan ada keberangkatan bus yang berisi 65 sit penumpang dari rute Banyuwangi-Jember hingga Jakarta. Namun, sejak wabah corona terjadi, volume penumpang terus menurun dan praktis dalam dua pekan ini tidak ada keberangkatan sama sekali. Belum diketahui kapan kondisi ini akan berakhir, mengingat sebulan lagi ada momen lebaran Idul Fitri. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.